Di tengah ancaman virus corona yang menyebabkan penyakit covid-19, salah satu usaha yang bisa kita lakukan yang menjaga daya tahan tubuh dengan cara alami. Hmm, siapa sangka daya tahan tubuh kita bisa terjaga dengan cara mengkonsumsi mikroorganisme yang bisa dijumpai di lautan luas. Organisme bersal satu bernama spirulina ini jago membasmi racun dalam tubuh kita lho. Kandungan gizinya juga super duper melimpah. Gak heran deh kalau spirulina juga menjadi salah satu bahan pangan masa depan. Supaya praktis dikonsumsi, spirulina diolah dalam bentuk kapsul. Nah, unil sudah sampai nih di tempat budidaya spirulina, lokasinya di daerah Sukohar, Jawa Tengah. Spirulina itu aslinya hidup di air laut, tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar lho. Budidaya spirulina di kolam air tawar lebih mudah dan murah. Spirulinanya pun dijamin bebas logam berat dan arsen, dua zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Bibid spirulinanya tinggal di kolam sepanjang 35 meter ini nih. Setiap kolam bisa menampung 8.000 liter air dengan jumlah spirulina sampai triliunan lho. Welah-welah, pantas saja kolamnya jadi hijau ya. Di setiap kolam terdapat kincir air yang terus berputar selama 6 jam dalam sehari. Ombak dari putarannya bisa untuk menyebar pakan untuk nutrisi spirulina lho. Nutrisi, suhu, dan cahaya sangat bagus untuk pertumbuhan spirulina. Eh, unil jadi penasaran deh, kira-kira bentuk spirulina itu seperti apa ya? Karena ukurannya super duper kecil, kita harus lihat pakai mikroskop nih. Sip deh, cek-cek. Wah, ternyata bentuknya seperti kumparan spiral ya. Pantas saja, namanya spirulina. Oke deh, sekarang waktunya panen. Kita bisa panen spirulina setiap 4 hari sekali. Media saring bernama Screen Mask ini langsung memisahkan spirulina dengan air deh. Wih, seperti bubur ya. Lanjut, kita cetak pakai mesin ekstruder yuk. Seperti cetak adunan kue ya. Kalau berbentuk pipi begini, bisa bikin cepat kering nih. Oke deh, sekarang kita keringkan dalam oven yuk. Waktunya sekitar 5 jam. Dengan suhu 60 derajat Celcius. Gak terlalu tinggi, biar kandungan gizinya gak hilang. Sip deh, lanjut. Kita kemas spirulina dalam bentuk kapsul yuk. Siapkan dulu cangkang kapsulnya. Mesin langsung mengisi bubuk spirulina ke dalam kapsul tuh. Hmm, kalau sudah selesai, langsung keluar satu persatu. Sure! Saat ini kapsul spirulina sudah terjual ke seluruh Indonesia. Spirulina mengandung protein 4 kali lebih banyak dari daging sapi. Kandungan zat besinya juga 60 kali lebih banyak dari bayam. Kandungan antioksidannya juga tinggi. Untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Gak cuma sistem antibody kita yang makin kuat dengan mengkonsumsi spirulina. Bonusnya, kesehatan kulit kita pun jadi ikut terjaga. Jadikan celong gitu deh.